Kali ini kita akan bahas mengenai Putri Duyung dalam pandangan Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ya kami Zulfan Afdillah And welcome to Rebbenian's channel Kali ini kita akan bahas mengenai Putri Duyung dalam pandangan Islam yang terdapat dalam kitab-kitab para ulama Tapi sebelumnya saya minta maaf karena selama 2 minggu kebelakang jarang upload video Karena memang 2 minggu kebelakang ada ujian akhir semester yang harus diikuti Sehingga supaya tidak mengganggu maka jadwal update video dikurangi pada 2 minggu yang belakang Dan insya Allah untuk kedepannya akan sering kita upload video-video seru dan unik lainnya di Rebbenian's channel Nah mengenai pembahasan Putri Duyung ini Sebelumnya 1 minggu yang lalu, 1 minggu lebih yang lalu Saya sudah memposting sebuah jajak pendapat atau voting di laman komunitas channel Mengenai pandangan terhadap ikan Putri Duyung Tercatat ada 265 suara 23% memilih bahwa Putri atau ikan Duyung itu ada 31% memilih tidak ada Dan selebihnya 46% memilih tidak tahu Ada sekitar 14 komentar yang terposting Di antaranya dari akun Kacuga Paku Karatan Zero Yang memilih ada pada voting dan berkomentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut aku insya Allah ada Karena mengapa ada kata atau kalimat Putri Duyung Logikanya gini Andai kita tidak dikenalkan sama namanya Putri Duyung Sejak kecil Sejak dari kecil sampai dewasa Pasti jawabannya tidak ada Tapi kenapa gitu loh Ada kata atau kalimat Putri Duyung Sampai ada filmnya segala Berarti kan harus ada faktanya Dan sebenarnya penting gitu Bertanya tentang adanya ini Yaitu Putri Duyung Oke selanjutnya Eiko Nugroho Memilih tidak ada pada voting Dan berkomentar Pertanyaan konyol bro Itu nama tokoh kartun Aslinya mah tidak ada Tokoh imajinasi Yap dan yang terakhir Antipas Akun Antipas memilih Tidak ada pada voting Dan berkomentar Tidak ada manusia setengah ikan Jika kalian ingin membaca komentar lainnya Bisa klik di laman komunitas Di channel ini Nah mengenai pembahasan Ikan Putri Duyung ini Memang penuh kontroversi Dan masih menyimpan misteri Walaupun di internet Banyak tersebar video-video Maupun foto Mengenai ikan Putri Duyung Baik dalam wujud masih hidup Ataupun dalam bentuk fosil Namun pembahasan kita kali ini berbeda dengan pembahasan Putri Duyung lainnya di internet Karena yang akan kita bahas pada kali ini mengenai pandangan Islam terhadap Putri Duyung Yang termaktub dalam kitab-kitab para ulama Mengenai keberadaannya, wujudnya, karakteristiknya, hukum memakannya, hukum menyetubuhinya, dan menikahinya, dan sebagainya Pembahasan kita kali ini merujuk pada beberapa kitab para ulama Di antaranya ada kitab Ajwibah Al-Zarqani Yang kedua ada kitab Hashiyah Al-Bujairimi Dan yang ketiga ada kitab Hayah Al-Hayawan Serta ada dua pendapat pandangan ulama kontemporer Seperti Sheikh Fawzan Dan Al-Usaimin Kitab Ajwibah Al-Zarqani merupakan Kitab yang berisi jawaban-jawaban Dari Imam Muhammad Al-Zarqani Jadi Muhammad Al-Zarqani merupakan ulama bermazhab maliki Yang hidup di Cairo dan wafat juga di sana Yang kedua kitab Hashiyah Al-Bujairimi Yang memiliki nama lengkap Tufah Al-Habib ala syarh Al-Khatib Yaitu kitab yang menerangkan dan menguraikan Mengenai hukum-hukum fikih dalam mazhab syafi'i Dan ditulis oleh Sheikh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi Al-Syafi'i Atau dikenal dengan nama Imam Al-Bujairimi Yang ketiga adalah kitab Hayah Al-Hayawan Merupakan kitab yang ditulis oleh Ulama bermazhab syafi'i Yang bernama Kamaluddin Muhammad bin Musa Ad-Darimi Merupakan kitab yang membahas Mengenai berbagai macam Hewan-hewan yang ada di dunia Baik yang sudah musnah Atau yang sudah punah Dan yang masih ada Nah sebelumnya tolong digarisbawahi Bahwa video ini tidak bermaksud Untuk mengklaim bahwa Putri Duyung itu ada atau tidak Video ini hanya memberikan wawasan Dan informasi mengenai Ikan Duyung yang termaktub Dalam kitab-kitab para ulama Sebelum kita melanjutkan mengenai pembahasan Ikan Putri Duyung Terlebih dahulu pastikan kalian telah Mengklik tombol subscribe di bawah video ini Karena akan ada banyak video-video fakta unik Dan seru lainnya yang akan kita bahas Di episode berikutnya Dan inilah Ikan Putri Duyung Menurut pandangan Islam Melalui kitab-kitab para ulama Ikan Duyung Atau Putri Duyung Diakini sebagai makhluk mitologi Hewan laut Setengah manusia Dan setengah ikan Putri Duyung kerap dikaitkan Dengan peristiwa berbahaya Seperti banjir Badai Kapal karam Dan pedenggelaman Pada tradisi lainnya Putri Duyung digambarkan Memiliki sifat baik Dan pemurah Mengadugerahkan hadiah Dan jatuh cinta Pada manusia Kisah Putri Duyung Muncul dalam cerita rakyat Dari berbagai budaya Di seluruh dunia Meliputi timur dekat Eropa Afrika Dan Asia Kisah pertamanya Muncul pada masa Assyria kuno Tentang seorang dewi Bernama Atargatis Yang mengubah wujudnya Menjadi seorang Putri Duyung Lantaran malu Telah membunuh kekasihnya Tanpa sengaja Masyarakat Babylonia Juga menyembah Putri Duyung Sebagai dewa laut Yang dikenal Sebagai Ea Atau Oanes Yang digambarkan Sebagai duyung jantan Dalam mitologi Yunani Putri Duyung Dikatakan selalu Menggoda Para pelaut Yang lalai Siapa saja Yang tergoda Akan menemui ajalnya Putri Duyung Juga dikaitkan Dengan makhluk siren Dalam mitologi Yunani Putri Duyung Putri Duyung Putri Duyung juga Menjadi salah satu Subjek populer Dalam bidang seni Dan sesera Pada abad Munduran ini Contohnya Dalam karya Hans Christian Andersen Yang terkenal Dengan judul The Little Mermaid Karya sesera tersebut Telah berulang kali Diadaptasi sebagai Opera Lukisan Buku Film Dan komik Putri Duyung Memiliki sebutan Yang berbeda Di tiap tempat Mamiwata Di Afrika Barat Dan Tengah Rusalka Atau Rusalki Dari Rusia Dan Ukraina Dan Merrow Dari Irlandia Sedangkan Dalam kitab Acuibah Az-Zarqani Disebutkan Dengan sebutan Admiyatul Bahar Atau Perilaut Dalam kitab Hashih Al-Bujarimi Disebut dengan Banatul Rum Dalam kitab Hayah Al-Hayawan Disebut dengan Nama Insanulma Serta Sheikhul Bahar Untuk yang jantannya Dan Sheikh Fawzan Menyebutnya Dengan nama Hurriyah Mengenai adanya Makhluk ini Belum dapat dipastikan Kristoforus Kolombus Menyatakan bahwa Ia pernah melihat Putri Duyung Saat menjelajahi Laut Karibia Dan laporan Penampakan Juga ada pada Abad ke-20 Dan ke-21 Di Kanada Palestine Dan Zimbabwe Pada kitab Hashih Al-Bujarimi Jilid 4 Halaman 230 Ar-Rawiyani Asyafi'i Bercerita tentang Para pelaut Bahwasannya beliau Jika didatangi oleh Nelayan yang membawa Ikan dalam bentuk Seorang wanita Maka beliau meminta Sumpah dari Nelayan itu Bahwa dia Tidak pernah Menyetebuhinya Dalam kitab Dalam kitab Hayah Al-Hayawan Al-Qawzini berkata Ada seseorang Yang datang Membawa hewan Ini di zaman kami Dengan bentuk Yang telah disebutkan Dan disebutkan Sesungguhnya Di Laut Syam Di beberapa waktu Ada hewan yang Bentuknya menyerupai Bentuk manusia Dan dia memiliki Jenggot yang putih Mereka menamainya Dengan Sheikhul Bahir Jika dia dilihat Oleh manusia Maka mereka senang Mengenai fisik Ceritanya Putri Duyum Merupakan hewan Yang mirip dengan Wanita Dan cantik Hal ini juga Diterangkan dalam Kitab Hashiyah Al-Bujerimi Jilid 4 Halaman 230 Banat Arum Adalah ikan Di laut Yang menyerupai Wanita Dia memiliki Rambut yang Terurai panjang Warnanya Condong kecoklat-coklatan Memiliki Kemaluan Dan payudara Dapat berbicara Namun tidak dapat Dipahami Mereka tertawa Dan terbahak-bahak Terkadang Ikan ini Tertangkap oleh Para pelaut Kemudian dinikahi Dan dikembalikan Lagi ke laut Lalu Bagaimana hukumnya Menyitubuhi Dan menikahi Putri Duyum Imam Azarkani Menjelaskan Dalam kitabnya Ajwibah Azarkani Halaman 46 Peri laut Termasuk Dari kalangan hewan Maka tidak boleh Menikahinya Dan jika Distubuhi Maka pelakunya Harus dihukum Ta'adib Atau ta'adir Dan peri laut Pada hari kiaman Akan menjadi debu Seperti hewan-hewan Lainnya Dalam Hashihah Al-Bujerimi Rawiyani Asyafi'i Meminta sumpah Dari nelayan Yang mendapatkan Putri Duyung Untuk tidak pernah Menyetubuhinya Artinya Menyetubuhi Putri Duyung Sama dengan Menyetubuhi hewan Dan dihukumi Ta'zir Itu karena Putri Duyung Merupakan jenis Dari hewan Lalu Apakah Putri Duyung Bisa dimakan? Syekh Fawzan Pernah ditanya Mengenai hukum Memakan Putri Duyung Beliau menjawab Ada ikan Yang memiliki bentuk Seperti manusia Yang mereka namai Dengan manusia laut Setiap hewan laut Yang diburu Maka boleh dimakan Walau dia berbentuk Seorang laki-laki Atau wanita Syekh Ibn Usaimin Beliau pun juga Pernah ditanyai Tentang manusia laut ini Dan beliau berfatwa Akan bolehnya Memakan hewan laut ini Dengan dalil dari Hadis Nabi Bahwa laut itu Suci dan halal Makhluk di dalamnya Sampai sekarang Wujud Putri Duyung Belum bisa dapat Dibuktikan secara ilmiah Terlepas dari Banyaknya foto Dan video Yang beredar di internet Pada tahun 2012 National Ocean Service Amerika Serikat Menyatakan bahwa Bukti keberadaan Putri Duyung Tidak pernah ditemukan Nah itu dia Pandangan ulama Terhadap Ikan Putri Duyung Yang termatuk Dalam kitab-kitab mereka Nah video ini Selagi saya tegaskan Bukan bermaksud Untuk mengklaim Bahwa ikan Duyung Itu ada Atau tidak Video ini Hanya memberikan informasi Dan sebagai Wawasan saja Terserah bagi kalian Mau percaya Ataupun tidak Itu Saya serahkan Kepada kalian Kesimpulan Untuk Mempercayainya Ataupun menyangkalnya Serta juga Jangan terlalu Terobsesi Bahwa Ikan Putri Duyung Itu Cantik Seperti manusia Yang Seperti diceritakan Yang diceritakan Dalam Film Ataupun Dalam cerita Fable Dan lain sebagainya Karena walaupun Mereka diceritakan Mirip dengan manusia Belum tentu Mereka Secantik Manusia Bahkan Christopher Columbus Sendiri Yang menyatakan Bahwa dia pernah melihat Ikan Duyung Kecewa saat Ia melihat Ikan Duyung Yang Ia temukan itu Berbeda Dari ikan Duyung Yang diceritakan Dalam cerita-cerita Bahwa dia itu cantik Dan lain sebagainya Bahkan Christopher Columbus Ini mengatakan Bahwa ia melihat Ikan Duyung Yang cenderung Lebih mirip Kepada laki-laki Dan bahkan Akhir-akhir ini Ada beranggapan Bahwa ikan yang Dilihat Ikan Duyung Yang dilihat oleh Christopher Columbus Ini bukan Merupakan ikan Duyung Melainkan Dugong Atau manti Atau sapi laut Intinya Tidak ada yang bisa Memastikan dan melegitimasi Atau mengklaim Bahwa Ikan Duyung Ini ada Atau tidak Karena sampai sekarang Belum ada bukti Yang otentik Dan objektif Yang membuktikan Bahwa Ikan Duyung Ini ada Ataupun tidak Ada pun Informasi-informasi Yang disampaikan Dalam kitab-kitab Sebelumnya itu Juga tidak bisa Kita menjadikan Landasan Untuk mengklaim Bahwa Ikan Duyung Itu ada Atau tidak Seperti itu Selanjutnya Sesi komentar Nah pada sesi ini Kita akan merespon Mengenai komentar-komentar Kalian Pada video-video Sebelumnya Baik pertanyaan Maupun komentar-komentar Yang menarik Untuk di respon Nah Nah pada kesempatan ini Kita akan merespon Komentar di video Galian Al-Aqsa Komentar dari Yehuda Simba Katakan ya Jika ya Katakan ya Jika ya Dan tidak Jika tidak Apa hak muslim Mengklaim Jerusalem Lebih dulu mana Israel atau Arab Di tanah Jerusalem Oke Jika berbicara Mengenai Siapa duluan Oke Siapa duluan Maka jelas Palestina Lebih duluan Daripada Israel Dalam konteks negara Artinya begini Nama Israel itu Belakangan baru muncul Untuk peta Yang kita lihat itu Sebelumnya Sebelum ada yang namanya Negara Israel Disebut dengan Palestina Contohnya Seperti Peta yang terdapat Dalam Majalah Nasional Geografik ini Pada tahun 1947 47 Tertulis dengan Jelas Tertulis dengan jelas Disitu Palestina Bukan Israel Artinya Sebelum ada Negara Israel Duluan ada Palestina Dan jika berbicara Siapa duluan Yang ada Di Jerusalem Dalam hal Siapa duluan Yang mendudukinya Maka jawabannya Ada dalam Perjanjian lama Yaitu terdapat Dalam Kitab Imamat Pasal 25 Ayat 38 Yang berbunyi Akulah Tuhan Allahmu Yang membawa Kamu keluar Dari tanah Mesir Untuk memberikan Kepadamu Tanah Kanaan Supaya Aku menjadi Allahmu Dalam Mazmur Pasal 105 Ayat ke 11 Berbunyi Firmannya Kepadamu Akan kuberikan Tanah Kanaan Sebagai milik Pusaka Yang ditentukan Bagimu Jadi sebelum ada Bangsa Israel Memasuki Daerah Jerusalem Jerusalem Sendiri Sudah diduduki Oleh Bangsa Kanaan Nah Bangsa Kanaan Sendiri Diakini Sebagai Bapaknya Dari Bangsa Arab Ia merupakan Keturunan Dari Kanaan Bin Nuh Yaitu Nabi Nuh Alihissalam Nah Mengenai Pembahasan ini Akan kita bahas Lebih lengkap Di video Berikutnya Jadi jangan lupa Untuk subscribe Video ini Supaya Mendapat Updatean Terbaru Mengenai Video Yang akan Kita bahas Berikutnya Oke Bagaimana pendapat Kalian Tentang video ini Jangan lupa Untuk Berkomentar Di bawah Video ini Dan komentar Terbaik Dan Pertanyaan Yang menarik Kita ulas Dan akan Kita respon Di Episode Berikutnya Dan jangan lupa Untuk Nonton Video Berikutnya Dari channel Redbanians ID Yang sudah ada Di sini Dan juga Jangan lupa Untuk Like Dan share Apabila Video ini Bermanfaat Dan menambah Hawasan Dan juga Yang terakhir Jangan lupa Untuk Subscribe Dan terima kasih Sampai jumpa Di episode Berikutnya Open your eyes And think smart Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh